Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPS-DMD Kabupaten Kerinci memperbolehkan para aparatur sipil negara untuk menghadiri kampanye pasangan calon. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala BKPS-DMD Kerinci, Sahril Hayadi. Berdasarkan surat edaran dari Kemenpan Irbi, para ASN dilarang terlibat politik praktis saat pilkada maupun pemilu dan pilek. Namun bagi ASN yang ingin menyaksikan dan mengetahui visi dan misi masing-masing paslor, maka diperbolehkan menghadiri kampanye dengan syarat tidak mengarahkan atau menunjukkan dukungan kepada paslon tersebut. Sahril Hayadi menjelaskan dalam surat edaran Kemenpan Irbi hanya menyebutkan ASN boleh menghadiri kampanye sebatas mendengarkan visi dan misi pasangan calon. Namun tidak dijelaskan apakah yang dibolehkan tersebut menghadiri kampanye yang bersifat terbatas atau kampanye akbar. Untuk itu pihaknya menarik kesimpulan bahwa ASN boleh menghadiri kampanye paslon baik yang bersifat terbatas maupun kampanye akbar. Karena dalam setiap kampanye pasangan calon selalu menyampaikan visi dan misi mereka. Pertoran KPU kemudian edusuran edaran Mempan juga sudah jelas bahwa ASN itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Tetapi bagi ASN yang ingin menyaksikan, ingin mengetahui visi dan misi kandidat itu diperbolehkan ikut hadir di kampanye itu sepanjang tidak menunjukkan dukungan. Dukungan terhadap yang melakukan kampanye. Kalau hadir di sana, buat sah-sah saja. Karena ASN kan perlu juga tahu bahwa kandidat ini visinya seperti ini, misi seperti ini. Kemudian kandidat yang lain juga seperti ini. Maka sehingga mereka bisa membanding-bandingkan kandidatnya mana yang paling bagus programnya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton!